Halo co-friend, di soal ini ditanyakan efisiensi mula-mula dan efisiensi akhir di mana diketahui terdapat mesin calor Carnot bekerja di antara dua reservoir bersuhu 527 derajat Celcius dan 127 derajat Celcius. Dapat kita tulis dengan T1 sama dengan 527 derajat Celcius, di mana T1 merupakan suhu tinggi. Kita ubah satuannya menjadi Kelvin, sehingga T1 sama dengan 527 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 800 Kelvin. Kemudian, suhu rendahnya dapat kita tulis dengan T2 sama dengan 127 derajat Celcius. Kita ubah juga satuannya ke Kelvin, sehingga T2 sama dengan 127 ditambah 273 sama dengan 400 Kelvin. Kemudian, diketahui reservoir suhu tinggi diturunkan menjadi 227 derajat Celcius. Dapat kita tulis dengan T1 aksen atau suhu tinggi berikutnya sama dengan 227 derajat Celcius. Kita ubah juga satuannya menjadi Kelvin, sehingga T1 aksen sama dengan 227 ditambah 273 sama dengan 500 Kelvin. Yang ditanyakan adalah efisiensi mula-mula dan efisiensi akhir. Dapat kita lambangkan dengan eta dan eta aksen. Untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan persamaan efisiensi mesin Carnot, yaitu eta sama dengan 1 min T2 per T1 dikali 100%. Di mana eta adalah efisiensi mesin Carnot, T2 adalah suhu rendah, T1 adalah suhu tinggi. Kita masukkan nilainya, pertama kita cari efisiensi mula-mula. Kita masukkan nilai T2 dan T1-nya, sehingga eta sama dengan 1 min 400 per 800 dikali 100%. Diperoleh 400 per 800 dikali 100%, didapat eta sama dengan 0,5 dikali 100%, sehingga diperoleh efisiensi mula-mulanya sebesar 50%. Kemudian, kita cari efisiensi akhir dengan memasukkan nilai T2 dan T1 aksennya, sehingga persamaannya menjadi eta aksen sama dengan 1 min 400 per 500 dikali 100%. Didapat 100 per 500 dikali 100%, diperoleh eta sama dengan 0,2 dikali 100%, dan didapat efisiensi akhir sebesar 20%. Maka diperoleh efisiensi mula-mula mesin Carnot sebesar 50% dan efisiensi akhir mesin Carnot-nya sebesar 20%. Maka jawabannya adalah C. Sampai jumpa di soal selanjutnya.